Terdakwa kasus korupsi pelabuhan Tanjung Batu Blitung, Iskandar Rosul, meminta maaf kepada mantan Bupati Blitung, Sahani Saleh. Hal itu disampaikan Iskandar Rosul saat diberikan kesempatan untuk menanggapi kesaksian Sahani Saleh pada persidangan yang digelar di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Kamis, 11 Januari 2024. Pada saat pemeriksaan saksi Sahani Saleh, ada pengungkapan beberapa fakta persidangan penting seperti aliran dana perusahaan yang digunakan mantan Direktur Utama Pelabuhan Tanjung Batu Iskandar Rosul ke mantan orang nomor 1 di Kabupaten Blitung itu. Di antaranya, digunakan untuk membayar utang kampanye Pilbuk kepada Beni 100 juta rupiah dan diberikan langsung dari Iskandar Rosul kepada Sanem sebanyak 388 juta rupiah. Uang yang diberikan sebesar 388 juta rupiah dalam bentuk pinjaman tersebut diserahkan sebanyak tiga tahap, pertama 100 juta rupiah, kedua 200 juta rupiah, dan ketiga 88 juta rupiah. Total uang 488 juta rupiah yang bersumber dari sebagian penyertaan modal pemerintah Kabupaten Blitung kepada Pelabuhan Tanjung Batu itu sudah dikembalikan melalui pihak kejaksaan oleh Beni dan Iskandar Rosul. Menanggapi keterangan dan pernyataan Sahani salah sebagai saksi di persidangan, terdakwa Iskandar Rosul mengatakan tidak keberatan sama sekali. Bahkan, ketika diberikan kesempatan menanggapi kesaksian, Iskandar Rosul Jut seru memohon maaf kepada lelaki yang akrab di Sapa Sanem itu. Alhamdulillah tidak ada keberatan, atas kesaksian, makasih. Mohon maaf Pak Sahani Saleh, kami berjuang Pak untuk itu Pak, tapi karena kesalahan-kesalahan kami, saya pribadi, kami mohon maaf, kata Iskandar Rosul, Kamis, 11 Januari 2024. Lalu, setelah Iskandar Rosul memohon maaf kepada Sanem, majelis hakim bertanya kepada siapa mantan Direktur Utama Pelabuhan Tanjung Batu Blitung tersebut memohon. Mohon maaf kepada negara Pak khususnya, terima kasih, Pak. Perjuangan kami memang ingin membangun dengan gaji saya yang cukup pas-pasan saja, demikian yang mulia hakim, ucapnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.